Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat beriman Al-Quran turun jauh sebelum penelitian-penelitian ilmiah nan canggih hadir Namun penelitian-penelitian yang telah dibuktikan secara ilmiah dan dilakukan oleh seorang ilmuwan ternyata telah lebih dahulu ditulis dalam Al-Quran Bagaimana mungkin? Ya tentu saja karena Al-Quran mengandung kebenaran Sejumlah ilmuwan heran ketika mendapati penelitiannya telah ada dan dijelaskan dalam Al-Quran Nah fenomena apa saja kah yang telah terbukti kebenarannya secara ilmiah Dan sebelumnya telah dijelaskan dalam Al-Quran Ini dia ulasannya Namun sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe, like dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Fenomena bertemunya dua lautan Ada pertemuan dua lautan antara semudera Atlantik dan Mediterania Namun kedua aliran air dari keduanya tidak bercampur satu sama lain Jaques Ives Costeo merupakan seorang oceanographer yang berkebangsaan Perancis menemukan pertemuan dua lautan tersebut Menurut oceanographer itu fenomena ini seperti ada dinding yang membatasi kedua aliran air tersebut sehingga tidak bercampur Seorang muslim pun menemaparkan kepada Costeo bahwa fenomena itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing Quran Surah Al-Rahman ayat 19 hingga 20 Fenomena ini pun juga ada dalam surah lain Dan dila Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan Yang satu tawar dan segar yang lainnya asin Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus Quran Surah Al-Furqan ayat 53 Masya Allah, maha benar Allah dengan segala firmannya Api di dasar lautan Api di dasar lautan ini ditemukan oleh ahli geologi Rusia yaitu Anatoly Spagovic dan Yuri Bagdanov Dan ilmuwan yang berasal dari Amerika Serikat Rona Klein Mereka menemukannya ketika meneliti mengenai kerak bumi dan patahannya di dasar lautan di lepas pantai Miami Fenomena ini mirip seperti lava cair yang mengalir dan disertai abu vulkanik Seperti gunung berapi di daratan yang memiliki suhu sampai 231 derajat celcius Tentu ini suhu yang sangat panas Tapi tahukah kamu bahwa suhu ini tidak cukup untuk memanaskan semua air yang ada di atasnya Begitu juga dengan semua air yang berada di atasnya Tidak mampu memadamkan api panas tersebut yang sangat luar biasa Kejadian ini sebenarnya telah tertulis dalam Al-Quran Demi bukit Sinai dan kitab yang tertulis pada lembaran yang terbuka Dan demi baitul makmur atau ka'bah Dan demi langit yang ditinggikan Dan demi laut yang di dasarnya ada api Quran Surah At-Tur ayat 1 hingga 6 Penciptaan berpasang-pasangan Seorang ilmuwan asal Inggris bernama Paul Dirac mengungkapkan hasil penelitiannya Bahwa materi diciptakan secara berpasang-pasangan Penemuan tersebut dinamai dengan Farid Penemuan ini menyebutkan bahwa seluruh benda yang ada di alam semesta ini Bahkan sampai partikel terkecil juga memiliki pasangan Berkat penemuan ini pada tahun 1933 Ia mendapat Nobel di bidang fisika Penciptaan sesuatu secara berpasang-pasangan Telah dijelaskan dalam Al-Quran sebelum penelitian ini dilakukan Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan Supaya kamu mengingat kebesaran Allah Quran Surah Az-Zariyat ayat 49 Kendungan ayat ini mengungkapkan bahwa yang berpasang-pasangan bukanlah manusia saja Tetapi juga seluruh makhluk Hewan ada yang jantan dan ada yang betina Bahkan sampai tumbuhan pun ada pasangannya Ada jantan dan betina layaknya hewan Hal itu telah diungkapkan oleh ilmuwan botani modern Terkait tumbuhan yang berpasang-pasangan juga sudah tertuang dalam Al-Quran Sejak diturunkannya Al-Quran 14 abad lalu Dan dia menurunkan dari langit air Maka kami keluarkan dengannya berpasang-pasangan dari tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam Warna dan juga rasa Quran Surah Toha ayat 53 Jenis Kelamin Bayi Hasil penelitian pada abad ke-20 dalam ilmuwan genetika memaparkan Bahwa penentuan jenis kelamin bayi itu ditentukan oleh sperma pria Dalam sperma tersebut terdapat dua kromosom Yaitu kromosom X yang isinya berupa sifat-sifat kewanitaan Dan kromosom Y yang isinya sifat-sifat kelaki-lakian Dalam sel telur wanita hanya mengandung kromosom X saja Jadi jenis kelamin bayi ditentukan oleh sperma yang membuahi dan mengandung kromosom X dan Y Sebelum penemuan tersebut Orang-orang mengira bahwa jenis kelamin berasal dari wanita Terkait jenis kelamin bayi sudah dijelaskan dalam Al-Quran jauh Sebelum penelitian tersebut dilakukan Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita Dari air mani apabila dipancarkan Quran Surah An-Najam ayat 45 hingga 46 Jasad Fir'aun yang masih utuh Presiden Perancis menawarkan bantuan kepada kerajaan Mesir pada tahun 1975 Untuk mempelajari, meneliti dan menganalisis mumi Fir'aun Atau Ramses II yang amat terkenal Fir'aun yang dimaksud disini adalah Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Musa AS Fir'aun tersebut tenggelam di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa AS Penelitian yang dipimpin oleh Prof. Dr. Maurice Busaili berhasil mengungkap Bahwa terdapat sisa-sisa garam yang masih melekat pada jasa tersebut Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran sebelum penelitian ini dilakukan Bahkan hari ini kami biarkan engkau hai Fir'aun Terlepas dari badanmu yang tidak bernyawa di telan laut Untuk menjadi tanda bagi orang-orang setelahmu Supaya mereka mengambil pelajaran Dan ingatlah sesungguhnya kebanyakan manusia lengah terhadap tanda-tanda kekuasaan kami Dasar Laut Kedalaman air laut yang kira-kira 200 meter hampir tidak ditemukan cahaya Bahkan dengan kedalaman 1 kilometer atau lebih Dipastikan bahwa cahaya tidak ada yang bisa tembus ke dalam Hal ini diketahui setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan alat modern Yang bisa menyelam ke dalam paling jauh di dalam samudera Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran sebagaimana firmannya Atau seperti gelap kulit di lautan yang dalam Yang diliputi oleh ombak Yang diatasnya ombak pula Diatasnya lagi awan Gelap kulitah yang bertindih-tindih Apabila dia mengeluarkan tangannya Tidaklah dia dapat melihatnya Dan barang siapa yang tidak diberi cahaya petunjuk Boleh Allah Tidaklah dia mempunyai sedikitpun Quran Surah An-Nur ayat 40 Sahabat beriman Adanya beberapa penelitian yang ternyata sebelumnya telah tertulis dalam Al-Quran Membuat kita semakin yakin Bahwa Al-Quran adalah sebenar-benarnya kitab suci Yang isinya adalah wahyu Allah Siklus Air Sahabat beriman ketika kamu bersekolah pasti belajar IPA Dalam pelancaran IPA tersebut Proses terjadinya hujan terjadi melalui beberapa tahapan Air yang ada di permukaan bumi Baik itu di lautan Sungai maupun di kolam akan menjadi uap ketika terkena sinar matahari Uap inilah yang akan naik ke udara Dan kemudian menggumpal dan membentuk awan Awan ini pun bisa dibawa kemana saja oleh angin Sesuai kehendak Allah SWT Jika kandungan air dalam awan tersebut sudah jenuh Hujan pun turun dan nantinya air itu akan kembali lagi ke lautan Proses ini pun ternyata telah dijelaskan dalam Al-Quran Allah dialah yang mengirimkan angin Lalu angin itu menggerakkan awan Dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikendakinya Dan menjadikannya bergumpal-gumpal Lalu kamu lihat hujan yang keluar dari celah-celahnya Bahkan apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikendakinya Tiba-tiba mereka menjadi gembira Quran Surah Ar-Rum ayat 48 Tumbuhan Bertasbih Majalah sains terkenal bernama Journal of Plain Molecular Biologis Mengungkapkan hasil penelitian tentang suara ultrasonic yang berasal dari tumbuhan Penelitian dilakukan oleh tim ilmuwan yang berasal dari Amerika Serikat Penelitian yang dipimpin oleh Prof. William Brom ini Merekam dan menyimpan suara ultrasonic yang berasal dari tumbuhan Kemudian diubah menjadi gelombang elektrik optik Yang bisa ditampilkan ke layar monitor dalam bentuk rangkaian garis Ternyata garis-garis tersebut membentuk lafaz Allah Yang belakangan diketahui bahwa itu adalah kalimat tasbih Bena-bena ini ternyata telah dijelaskan dalam Al-Quran Dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka Sesungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun Quran Surah Al-Isra ayat 44 Cirika setiap manusia adalah sidik jari Salah satu bagian tubuh manusia yang bisa digunakan untuk dijadikan sebagai acuan identifikasi adalah sidik jari Karena sidik jari manusia adalah cirika setiap orang Bahkan sidik jari menjadi metode yang digunakan dalam penyelidikan Rupanya hal tersebut dijelaskan dalam sebuah buku berjudul Miracle of Al-Quran dan As-Sunnah Setelah penelitian tentang sidik jari pada tahun 1880 yang dilakukan oleh Sir Francis Gok Dilansir dari okazon.com Hal inilah yang menjadi salah satu alasan polisi menggunakan sidik jari dalam mengidentifikasi pelaku kejahatan Sidik jari orang yang satu dengan orang lain tentunya berbeda Sehingga menjadi alasan untuk digunakan mengenali pelaku tindak kejahatan Perihal sidik jari telah dijelaskan dalam Al-Quran Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna Quran Surah Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4 Sidik jari sebagai ciri khas dari setiap orang Menjadi alasan digunakannya sidik jari sebagai kartu identitas yang juga digunakan di seluruh dunia Selain itu sidik jari juga digunakan pada smartphone Sebagai sistem keamanan karena sidik jari dinilai mampu menjaga keamanan data dalam perangkat teknologi Garis edar tata surya Ahli astronomi mengungkapkan bahwa matahari bergerak dengan kecepatan hingga 720 ribu kilometer per jam Ke arah bintang Vega pada solar apex yang merupakan nama sebuah garis edar Tentu pergerakan ini sangat cepat Hal ini dapat diartikan bahwa matahari bergerak kurang lebih 17.280.000 kilometer dalam kurun waktu sehari Tak hanya matahari, semua planet setelit dalam sistem gravitasi matahari juga menempu jarak yang sama Bahkan semua bintang pun Fenomena tata surya dan garis edar telah dijelaskan dalam Al-Quran Dan matahari berjalan di tempat peredarannya Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui Telah kami tetapkan manzila-manzila Sehingga setelah dia sampai ke manzila yang terakhir Kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan Dan malam pun tidak dapat mendahului siang Dan masing-masing berada pada garis edarnya Quran Surah Yasin ayat 38 hingga 40 Sahabat beriman itulah 10 kebenaran Al-Quran yang juga telah dibuktikan oleh penelitian ilmiah Para ilmuwan pun takjub dengan fenomena Al-Quran yang akhirnya terbukti dengan penelitian ilmiah Padahal ketika Al-Quran diterunkan Belum ada alat-alat yang canggih yang bisa digunakan untuk penelitian Jadi setelah menonton video ini Tidak ada lagi keraguan di dalam Al-Quran Dan memang seharusnya tidak ada Terima kasih telah menonton